Seorang suami di Cianjur, Jawa Barat menyiram air keras kepada istrinya hingga meninggal dunia pada Sabtu 20 November. Diduga penganiayaan tersebut dipicu oleh kecemburuan. Korban dan pelaku telah membina rumah tangga kurang lebih dua bulan. Pelaku yang diketahui merupakan warga negara asing itu langsung kabur setelah melakukan aksinya. Dikutip dari tribunjobar.id, korban diketahui bernama Sarah, 21 tahun. Sedangkan suaminya yaitu Abdul Latif, 29 tahun, seorang warga negara asing. Peristiwa ini terjadi di kampung Majul RT2 RW7 di Sosuka Maju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, membuat korban mengalami luka bakar serius. Penganiayaan itu diduga berawal dari cekcok lantaran pelaku yang merupakan suami menuduh sang istri berselingkuh dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi peristiwa yang menyebabkan sang istri harus menanggung cacat fisik seumur hidup hingga meninggal dunia. Ketua RW74 Endang Sulaiman menjelaskan kronologis kejadian berawal dari ceritaan korban seperti tengah mengalami tindak kekerasan. Setelah warga mendatangi rumah tersebut, korban telah tergeletak dengan sekujur tubuhnya melepuh akibat siraman air panas. Sementara itu, pelaku yang ketakutan terlihat membawa sepeda motornya dengan kencang untuk melarikan diri. Endang bersama warga lainnya cepat menghubungi pihak kepolisian dan para medis. Kapolsek Cianjur Kota, Kompol Asupriyatna mengatakan, kasus tersebut bukan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi penganiayaan berat. Pihak kepolisian juga telah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diketahui akan kabur ke negara asalnya. Ia juga menjelaskan, Polres Cianjur juga bekerja sama dengan pihak pendara Soekarno-Hatta Jakarta untuk membantu penangkapan tersangka. Saat ini, pihaknya telah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diketahui akan kabur ke negara asalnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!